Korban kebakaran di Pasar Senggol, Kota Makassar, kini menempati tenda pengungsian. Hingga kini warga terus mengais puing-puing kebakaran untuk mencari barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Warga korban kebakaran Pasar Senggol, Kota Makassar, memasang tenda-tenda pengungsian untuk bernaung. Warga terdampak kebakaran membutuhkan bantuan berupa makanan cepat saji, perlengkapan sanitasi hingga kebutuhan bayi. Sejumlah warga berupaya mengais puing-puing kebakaran untuk mencari barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Pemirsa kebakaran di dua titik berbeda di Kota Makassar menghanguskan ratusan rumah dan kios. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Senggol dan Pasar Panampu tersebut. Kebakaran melanda Pasar Senggol, Kecamatan Marisok, Kota Makassar, Suawesi Selatan pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Akibatnya puluhan rumah dan kios pedagang hangus terbakar. Patogas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan kobaran api, sementara itu pedagang lainnya menyelamatkan barang dagangan yang tidak terbakar. Mulai ini kalau menurut informasi tadi melakukan penanganan itu dari kios tadi, dari kios sebelah itu. Makanya awal api itu di sana, tapi kita belum tahu penyebabnya itu dari apa, saya belum bisa pastikan. Beberapa jam kemudian kebakaran kembali muncul. Kali ini di pemukiman padat penduduk Kecamatan Talo, di belakang Pasar Panampu, Makassar. Patogas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena sebagian rumah terbuat dari kayu. Selain itu, kondisi jalan yang sempit dan ramainya warga yang berkerumun semakin mempersulit pergerakan petugas damkar. Ini jadi masuk informasi terik di pertama di Pasar Panampu. Sekitar jam berapa? Sekitar jam setengah 6. Setengah 6 pagi ya? Iya, setengah 6 pagi. Penyebab kebakaran? Penyebab kebakaran kami belum dapat informasi lebih jelas. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Makassar, Muhammad Nur Yul Yusfin, Ainews melaporkan. Selamat malam. Terima kasih.